Dalam rekaman kamera warga, kebakaran nampak melalap sejumlah bangunan di permukiman padat di Kampung Ardio, Kelurahan Cibogor, Kejamatan Bogor, Tengah, Kota Bogor pada Senin pagi. Kobaran api bahkan cepat menjolar hingga nyaris merembet kebangunan di sekitarnya. Akibatnya, satu orang penghuni mengalami luka bakar di tangan saat hendak menyelamatkan barang. Sejumlah keluarga juga nampak menangis melihat harta bendanya ludes terbakar. Sebelumnya, api diketahui mendadak besar dari arah belakang salah satu dapur rumah, hingga cepat merambat ke rumah di sebelahnya. Delapan unit damkar yang diterjunkan ke lokasi sempat kesulit lantaran harus menyambung selang di sepanjang gang sempit. Sementara dari hasil pemeriksaan petugas, pemicu kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas saat penghuni meninggalkan kompor yang masih menyala. Saya kan lagi jualan di depan, cuman pada saat ini dihidupkan tiga kali yang dibuat. Ini di rumah sendiri, anak bagaimana Pak? Saya kok tahu di rumahnya ada siapa-siapa saja. Oh, rumah sebelah. Didukkan apa itu Pak? Bukan legas, masak ditinggal. Tinggal. Jam berapa kejadiannya Pak? Sekar tujuan lah. Sekar tujuan? Ya tadi kami pagi mendengar ada laporan kebakaran di Gang Teksan atau Gang Entarmidi di RT3 RW6 Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah. Diduga api berasal dari rumahnya Bapak Idrus. Efek dari kebocoran gas melon 3 kilo. Dan api mulai meluas ke beberapa titik. Ini korban yang masuk, pemilik rumah Bapak Idrusnya sendiri. Dua kakak, enam jiwa. Kemudian rumah Rahmat Idrus punya dua rumah. Satu kakak, empat jiwa. Ada yang mengontrak juga. Satu kakak, empat jiwa. Tersama Bapak Ahmad Sabana. Dan satu kakak, dua jiwa. Bapak Ahmad Soleh. Kejadian sekitar pukul 6. Korban sendiri ada terkena semburan api itu Bapak Idrus. Terus kemudian unit yang dikerahkan dari pemadam Kota Bogor tiga unit. Dan dari kabupaten tiga unit. Di TKP hadir juga dari Kodim dan kepolisian. Total rumah yang terbakar? Tiga rumah. Karena rumahnya berdampetan. Kebakaran baru meredah setelah pemadaman berlangsung selama lebih dari dua jam. Sedikitnya tiga unit rumah ludesta tersisa. Empat kepala keluarga terpaksa diungsikan. Sementara petugas kepolisian yang melakukan olah TKP mengamankan satu unit tabung gas tiga kilogram serta perangkat kompor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.